Daerah istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah wisata bahkan terbesar nomor 2 di Indonesia, sehingga pembangunan fasilitas wisata terus ditingkatkan untuk kenyamanan pengunjung. Wisata DIA menyediakan berbagai wahana atau arena yang dapat dinikmati pengunjung, dan waktu hibur banyak dijadikan tujuan wisata. Salah satu objek wisata terkenal di Yogyakarta adalah Maliyoboro. Maliyoboro merupakan salah satu destinasi wisata utama yang berada di tengah-tengah kota Yogyakarta dan sebagai pusat perbelanjaan berbagai cintra mata khas Yogyakarta. Selamat menikmati Tentang bapak tahu akses untuk para disabel di Maliyoboro? Oh itu masalah itu saya tidak tahu, mbak. Kalau untuk buetin belum, bapak tahu? Ya belum tahu, saya. Kalau untuk itu, mbak, yang warna kuning? Oh itu anu. Itu kan dulu kan jahanya kan belum gini, jahanya masih jelek. Ini kan diperbaiki sama makulnya. Jadi bapak tahu fungsinya yang warna kuning itu, mbak? Oh itu anu, cuma batasnya. Seperti ini, mbak. Itu sebenarnya untuk para disabel yang tunak, untuk tunak netra apa sebenarnya? Kayaknya kan tidak bisa jalan jadi pangkai. Kalau tunak netra itu yang depan, mbak. Itu kan ada. Yang depan itu kan ada busina, busina giga itu. Oh ya, yang warna silver? Ya, itu buat tunak netra. Jadi kalau jalan, dia itu menurut itu aman. Kalau untuk akses sendiri, mbak, selain jauh dungur? Udah ada, mbak. Udah ada, mbak. Menurut bapak, akses-akses seperti itu, menurut bapak gimana keadaannya di tempat ini? Ya, sekarang udah enak, mbak. Udah enak sih. Oh udah enak ya? Buat jalan, buat apa aja, udah banyak. Berarti bapak sendiri, bapak pribadi, berasa terbantu dengan adanya akses tersebut? Selama ini, fasilitas objek wisata selalu menunjang kebutuhan pengunjung yang normal. Sedangkan fasilitas untuk pengunjung di Pabel masih sangat minim. Berdasarkan hasil survei aksesibilitas di Malioboro dan Balai Kota Yogyakarta, yang dilakukan organisasi penyandang disabilitas di DIE yang mengatasnamakan Ohana Indonesia pada 12 September 2018, fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas di Kausan Malioboro, Yogyakarta dinilai belum cukup aksesibel. Pernah nggak sih, Ibu dapat pembahasan di Pabel Bidung? Kekurangan. Ya, apa itu kekurangan? Kurang wisit. Oh, ya agak. Misal ada yang kekurangan itu, komunitasnya itu gimana? Ini seperti nggak bisa bicara gitu. Iya, maksudnya kurang keras gitu kan, bicaranya gitu. Ya ada. Masuknya tidak dalam berinteraksi dengan mereka? Dengan yang pelanjang itu? Ya pernah. Berterusan di mana? Aku tahu, tapi kemampuan si kaiting block. Kaiting block? Aku tahu. Kaiting block itu? Kaiting block itu apa? Kaiting block itu ini loh, jalan-jalan ini. Oh, jalan-jalan. Nggak tahu ya. Jalan yang silver ini, Pak. Yang warna silver. Yang warna dia. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau untuk Bifaba sendiri, aku pernah lihat orang yang kayak kesulitan berjalan di sini atau ini? Iya, aku pernah lihat. Nah, gimana? Kesulitannya gimana? Ya nggak bisa kelihatan gitu tau. Ya. Bukah gitu kan. Iya. Banyak ya sini. Mereka kesulitan tuh jalan atau gimana? Iya, jalan itu kan. Kesulitannya nggak apa itu. Nabrak atau? Ya posisi ramai ya nabrak. Kalau ano ya enggak gitu loh. Ada yang nguntun gitu loh. Sebagai masyarakat, Difabel berhak untuk menikmati fasilitas rekreasi atau objek wisata untuk melepas kepenatan, berlibur bersama keluarga, dan lainnya. Namun hingga saat ini, akses terhadap objek wisata masih banyak yang belum sempurna bisa dinikmati oleh kaum Difabel di kota Yogyakarta, khususnya di Malioboro. Difabel mempunyai kesempatan yang sama seperti orang yang normal agar mereka mendapat kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan kehidupan. Terima kasih. Di sini pernah nggak si mas melihat ada yang parkir, tapi dia penyandang Difabel. Yang parkir di sini? Ada, mbak ya? Ada, pernah parkir di sini. Ada. Tapi udah lama sih. Itu penyandang Difabelnya ke apa mas? Ke tulangan negeraka atau pakai kosi roda atau bagaimana? Itu nggak pakai kosi roda ya mbak? Cuma kakinya nggak ada satu. Jadi pada apa sih bahasanya kalau... Pakir tongkat? Pakir tongkat? Pakir ini lho, kerak kan lho. Ada yang semacam tongkat lah sebenarnya. Oh iya. Dia kan parkir di sini berarti dia lho? Dia mobil enggak. Kalau motor nggak ada. Mobil, iya mobil. Biasanya di situ biasanya. Masa-biasanya gitu. Berkomunikasinya biasa aja tapi. Biasanya. Jadi hanya kekurangan itu aja ya? Kekurangan fisiknya. Iya, fisiknya iya. Mas tahu guiding block? Guiding block? Iya, apa aset untuk disabel yang warna silpupus? Itu kan banget ini untuk jalan para disabel? Oh iya tahu ya. Itu mas tahu fungsinya kan? Iya fungsinya kan buat kayak orang-orang yang satu sama esat. Iya, biar dia itu keren. Iya, iya. Biar dia itu keren. Sampai jumpa di video selanjutnya.